Halo teman-teman semua, baik lagi di channel miopecode pada seri pudamental laravel 8 di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan untuk get data yang dinamis ke template admin dan sudah kita tampilkan juga di bagian sisi usernya, ini branch nya dan untuk video sekarang saya akan menampilkan data supaya slidernya ini dinamis jadi konsepnya sama seperti video-video sebelumnya yang sudah kita jelaskan jadi fungsinya sama, jika teman-teman sudah memahami fungsinya pasti gampang seperti itu, jadi yang pertama teman-teman running dulu, saya juga disini sudah merunning servernya dan saya akan buka satu lagi common prompt cmd, jadi saya membuka 2 common prompt yang satu untuk running server yang ini, yang satu yang ini saya akan gunakan untuk membuat sebuah model dan juga migration untuk tabel dari slider oke, kita langsung saja disini, saya ketikan php artisan, make model, nama modelnya itu slider lalu saya menggunakan min m sekalian langsung dengan migration nya oke, kita enter dan disini sudah berhasil lalu saya akan buka ya untuk kode editor nya dan kalau misalkan kita lihat pada model model disini disini kita sudah berhasil menambahkan model yaitu slider dan di file migration nya pun kita sudah berhasil menambahkan untuk migration file migration dari slider oke, disini kita tinggal tambahkan saja untuk field dari table slidernya saya akan menambahkan field oke, kita coba lihat disini kita membutuhkan sebuah gambar untuk menyimpan dari field nya lalu text dan juga title oke, disini title lalu description lalu description disini tambahkan saja image dan untuk tipe data nya untuk title saya ganti saja menggunakan string dan untuk description saya gunakan text oke, dan untuk image saya gunakan text string oke, sip ya dan disini saya akan buat null label untuk description nya pun sama dan juga image nya pun saya gunakan null label kita save all lalu disini kita gunakan kita gunakan perintah migrate php artisan migrate enter enter oke, disini sudah successful kalau misalkan kita lihat di database nah disini kita sudah berhasil menambahkan suatu table slider dan dalamnya pun ada id title, description, image, create add dan update add oke, sip mantap ya dan kita balik lagi ke kode data nya ini boleh kita close lalu saya akan masuk ke model slider untuk fill label nya kita copy saja di produk yang ini kita copy untuk fill label nya yang produk boleh kita close title lalu description dan satu lagi field dari image nah ini sesuaikan saja dengan field yang ada di tabel slider oke kita save all oke saya tinggal close dan kita balik lagi ke page admin disini saya akan menambahkan satu menu yaitu slider oke slider berarti posisinya ada di layout nah ini dia di admin posisinya ada di folder admin lalu sidebar disini untuk admin dashboard nya saya ganti saja menjadi home ceritanya ee home ini oke nanti saya jelaskan ya ntar lalu hmm oh sorry sorry bukan yang itu admin dashboard yang ini kita ganti saja menjadi home all image all image lalu saya akan menambahkan disini satu untuk slider slider untuk root nya kita kosongkan dulu kita hapus dan kita coba save all lalu kita refresh nah untuk menu dari home ini ceritanya ee si home ini akan menangani seluruh yang ada disini supaya kontennya ini dinamis nanti disini akan ada slider ada all image dimana all image ini kita sudah berhasil menampilkannya di user ya di halaman ini oke dan semua yang ada di menu ini ee bisa ee setting dari pada bagian front end atau halaman usernya oke disini kita sudah berhasil menambahkan satu menu yaitu slider dan sekarang kita ee tinggal arahkan link nya ya oke dan saya ee buat blue route nya saya buat nama dengan home slider dan sekarang masuk ke web web.php route nya oke ee lalu saya akan copy untuk route yang ini dan disini ee kita set tambahkan untuk name route nya kita copy saja yang home dan slider kita copy lalu paste disini untuk name route nya ininya juga home ee slider seperti itu dan untuk controller 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 nya ee kita akan buat dulu controller untuk slider dan juga metode nya ya disini php artisan make controller home controller saya buatkan seperti itu oke lalu tinggal enter simp disini sudah saya tambahkan file baru controller home home controller oke setelah itu tinggal tambahkan saja disini home controller home controller slider untuk metode nya dan disini kita tambahkan untuk namespace nya kita use home controller oke kalau misalkan kita cek di controller nya disini sudah berhasil ya add home controller tinggal kita use saja ke dalam web route nya dan dan disini saya sudah menambahkan root nya untuk slidernya saya biar gak bingung kasih saja home slider untuk metode nya dan setelah ini saya akan buat sebuah metode di dalam home controller yaitu dengan nama metode home slider saya copy saja ini home slider lalu kita buka home controller nya disini kita buat metode nya public function dan menurut saya ini sangat gampang banget teman teman semua kalau misalkan teman teman sudah mengerti atau paham dengan alurnya gampang banget tapi gak usah khawatir saya akan step by step menunjukkan kepada teman teman bagaimana cara build dari aplikasi supaya teman teman yang baru gabung juga paham oke setelah ini tinggal return return view ke dalam page slider oke karena memang kita belum buat oke belum buat kita buat saja disini bayangan saja admin kalau kita lihat di root nya masuk ke view admin lalu saya akan buat slider index oke setelah ini kita buat folder di dalam folder admin kita buat folder slider di dalam folder admin lalu kita akan buat file index di dalam folder slider oke jadi kita masuk ke resources view admin di dalam folder admin saya akan buat folder dengan nama slider slider oke dan di dalam folder slider kita buat new file dengan nama index sama saja seperti video-video yang sebelumnya teman teman semua gampang banget index.play sorry index rename index.play .php sip untuk isi konten nya kita bisa contek saja oke dari image misalkan kita ctrl A ctrl c lalu paste ke dalam index dari slider paste disini atau kita cek dulu aja oke supaya teman teman juga paham kita cek menggunakan h1 ini page slider save all lalu kita coba refresh lalu kita coba refresh dan kita klik slider oke syntax error home controller ada yang salah di controller return 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 oh ini typo teman teman semua return seperti ini harusnya save all oke sip ya ini page slider nah untuk isi konten nya kita copy aja copy dari yang tadi dari index kita balikin saja ctrl z ya nah dan untuk datanya karena memang di dalam tabel slider ini kita kan masih kosong datanya jadi saya rasa kita harus parsing dulu di dalam controller nya kita parsing untuk model nya oke datanya kita parsing saya gunakan misalkan ini slider oke dan untuk isi nya isi dari variabel nya saya akan manggil dulu model dari slider nya harus use oke use app backslash models oke kita mereferensi ke folder models app models lalu slider slider oke oke sip seperti itu nah tinggal disini kita panggah saja slider slider coba gunakan fungsi let's lalu get all data nah setelah ini kita parsing gunakan fungsi compact ke dalam index slider slider oke oke nah setelah dapat ini dari datanya dari model nya menggunakan elekon urm nah tinggal kita copy saja yang ini lalu masuk ke dalam folder index disini kita paste saja images lalu sliders menjadi slider untuk images ini ganti menjadi slider sebelumnya sebelumnya kita cocokkan dulu ya untuk eh apa ini tabel headnya kita coba kalau dilihat disini ada title description image kita tampilkan saja sesuai dengan fieldnya title 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 lalu description lalu lalu disini ada images image untuk action nya oke oke nah ini tinggal kita teruskan saja image ganti menjadi slider semua slider slider oke yang ini kita hapus saja nih create add nya kita ganti menjadi slider semuanya oke disini ada title berarti kita panggil harus loop image index lalu disini title untuk image asset nya kita pindahkan ke bawah dan untuk satu lagi tampilkan untuk description nya dollar slider description oke sip dan untuk url nya kita hapus dulu saja karena takut terjadi error kita hapus dulu saja untuk url nya untuk edit dan juga hapusnya kita kosongkan dulu lalu save all undefy variable images oke disini dan untuk pagination nya saya remove dulu oke karena karena di control nya kita tidak menggunakan pagination hmm untuk 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 form add nya kita buat saja eh page baru oke kita hapus dan untuk call 8 nya kita habiskan saja menjadi 12 oke jangan lupa save all refresh yep teman-teman semua eh sebenarnya ini datanya sudah ke get karena memang disininya masih kosong oke masih kosong jadi ini nya pun ikut kosong dan saya akan membuat sebuah satu button untuk eh eh data slidernya saya eh buat saja disini menggunakan tag a lalu saya gunakan juga tag button kasih saja kelasnya ee btn btn info ee untuk isinya add slider dan untuk wrap nya kita kosongkan dulu kita coba save all ee 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 button nya muncul teman-teman semua tombol nya muncul lalu kita kasih br saja di bawahnya untuk baris ee ke bawah untuk ada jarak save all lalu refresh oke atau disini boleh kita kasih kelas yang namanya mb margin button margin button margin button nya 3 save all yep seperti ini teman-teman semua dan untuk ee di video sekarang cukupan dulu sekian nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya kita akan mendapatkan suatu page dari add slider dengan fungsinya supaya nanti nampil disini untuk datanya baik teman-teman semua semoga bisa mengikutinya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih 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 terima kasih